Beberapa tahun belakangan ini, berbagai lembaga pelayanan kaum muda termasuk Perkantas terus menggumulkan relevansi pelayanan memasuki era digital ini. Beberapa lembaga dapat langsung beradaptasi dan memiliki berbagai pelayanan digital di dalam berbagai platform yang ada. Tetapi beberapa lembaga dan tidak sedikit pula masih mencoba melihat, masih mencoba untuk meraba bagaimana sebetulnya pelayanan digital yang efektif. Hal ini karena memang pelayanan secara fisik masih bisa dilakukan secara efektif. Ketika dunia mengalami pandemi COVID-19, maka pembatasan pertemuan sosial secara fisik dilakukan dalam skala besar. Bekerja dan belajar itu dialihkan ke rumah. Tak terkecuali juga pelayanan, semua kegiatan fisik itu dialihkan di rumah. Atau tidak ada pertemuan-pertemuan besar, pertemuan secara fisik. Tetapi di dalam pembatasan pertemuan fisik ini justru pertemuan sosial secara media online kian marak. Ada geliat kehidupan sosial dalam berbagai platform media digital, baik yang interaktif secara online maupun berupa kegiatan searah, berupa postingan-postingan tulisan, gambar, ataupun video. Akhirnya semua bisa melihat bagaimana sebetulnya dunia digital dan dunia fisik menjadi sebuah realitas bersama. Berbagai aktivitas pelayanan pun mulai memasuki dunia digital ini. Ada banyak konten-konten yang berisi pengajaran-pengajaran. Seminar-seminar online yang sangat baik, bertebaran, dan berbagai kegiatan ibadah dilakukan melalui online secara streaming juga. Apakah ini hanya respon atau reaksi terhadap pandemi yang sedang terjadi? Ternyata tidak. Dunia dinyatakan sedang memasuki new normal. Suatu tatanan kehidupan yang akan berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Kehidupan dengan berbagai prosedur kesehatan yang harus dijalankan. Artinya, kita akan kembali memulai aktivitas, tetapi kita tidak sebebas dulu lagi. Perilaku manusia yang sudah mulai menyesuaikan diri dengan aktivitas digital akan cenderung dipertahankan. Nah, perkata Selabuhan Batu sebagai sebuah rumah pemuritan untuk siswa dan mahasiswa, serta alumni juga akan mulai membangun rumahnya secara digital. Rumah tempat pemuritan yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, melalui berbagai media sosial yang ada. Melalui pelayanan digital ini, kita sebagai murid Yesus dapat ditolong untuk bertumbuh, dan juga sekaligus kita dapat menjangkau dan memuridkan orang lain. New normal adalah suatu proses bersatunya dunia digital dan dunia fisik sebagai sebuah realitas baru. Karena itu, aktivitas fisik tetap menjadi kegiatan utama pelayanan, tetapi akan dilengkapi dengan pelayanan digital. Perkantas Selabuhan Batu akan mencoba untuk membuat berbagai konten seperti kesaksian murid, berbicara tentang dunia profesi, spiritualitas, bicara tentang keluarga Kristen, pemuritan, dan mungkin berbagai info tentang pelayanan. Melalui pelayanan digital ini, siswa, mahasiswa, dan alumni yang pernah bersama-sama menikmati pelayanan di Perkantas Selabuhan Batu, sekarang mungkin mereka sudah ada di berbagai daerah, dapat kembali merasakan suasana pelayanan ini. Mereka dapat mengakses berbagai bahan untuk pemuritan. Karena itu, mari terus dukung pelayanan Perkantas Selabuhan Batu. Perkantas Selabuhan Batu hadir untuk membina siswa dan mahasiswa menjadi murid Kristus yang akan menjadi alumni yang menjadi berkat bagi keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Dukungan dapat melalui doa, daya, atau dana. Teman-teman, saudara-saudari, dan siswa-mahasiswa alumni, mari kita bersama-sama menikmati, bersama-sama mengerjakan pelayanan Perkantas Selabuhan Batu secara digital. Terima kasih telah menonton!